Halo Assalamualaikum, berjumpa dengan Aldiva Media Kali ini kita akan bahas mengenai jadwal besok partai final Vero 2 Malaysia Master 2022 Dimana Indonesia memiliki 4 wakil yang akan bertanding pada esok hari Dan kita juga memastikan 1 titel gelar juara yang diraih oleh Tektor Ganda Putra Dimana akan bertanding All Indonesian Final Antara Muhammad Hasan Hindra Setiawan dan Fajar Alfian Muhammad Riyadar Yang tahu luar biasa, jadi kita punya yang dipastikan 1 gelar juara Untuk partai final sendiri, besok akan digelar mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat Final Vero 2 Malaysia Master 2022 Kemudian untuk perwakilan tiap negara di partai final besok Jadi Indonesia menjadi yang paling banyak mengirimkan wakilnya di partai final Vero 2 Malaysia Master 2022 Ada 4 wakil Indonesia yang akan bertanding besok pada partai final Yaitu Ciko Aura Dwi Wardoyo di sektor Tegal Putra Kemudian ada Rinov Rifatipi Tahan Intias Mentari di sektor Ganda Campuran Dan di sektor Ganda Putra kita punya 2 pasangan Yaitu Budedis, Muhammad Hasan Hindra Setiawan Kemudian Fajar Alfian dan Muhammad Jan Ardianto Jadi secara total kita punya 4 wakil Yaitu 1 main single, 2 main double dan 1 XT atau Ganda Campuran Kita menjadi negara terbanyak pengirim wakil di sektor di partai final Vero 2 Malaysia Master 2022 Kemudian di bawah Indonesia adalah ada Cina dengan 3 wakilnya Yaitu 1 di sektor women single, 1 di sektor women double dan 1 di XT atau Ganda Campuran Kemudian ada Hongkong dengan 1 perwakilan yaitu di main single Kemudian Jepang 1 perwakilan di women double Kemudian Korea ada 1 perwakilan di women single Jadi Indonesia yang terbanyak mengirimkan wakilnya di partai final Untuk tuan rumah sendiri sayang sekali mereka kembali tidak mengirimkan wakilnya di partai final Di ajang P.R.O.2 Malaysia Master 2022 Lalu bagaimana jadwal untuk pertandingan besok di partai final Kita akan sampaikan jadwal pertandingan final P.R.O.2 Malaysia Master 2022 Pertandingan akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat Pertandingan pertama adalah di sektor Tunggal Putri Di mana akan mempertemukan Tunggal Putri Korea Selatan An Seang Yang merupakan unggulan ketiga yang akan melawan unggulan keempat Yaitu Chen Yufei dari Cina Pertemuan antara An Seang dan Chen Yufei ini merupakan pertemuan ke-8 Dan untuk skor head-to-head Chen Yufei itu unggul jauh dari An Seang Yaitu dengan skor 0-7 Jadi jauh ya skor head-to-head mereka di final single putri Tunggal Putri Jadi 0-7 untuk keunggulan Chen Yufei dari Cina Kemudian di pertandingan kedua Yaitu di pertandingan babak final Tunggal Putra Di mana mempertemukan Ciko Aura Dwi Wardoyo dari Indonesia Yang akan berhadapan dengan Kalong Angus Kalong Angus adalah merupakan pebulu tangkis Tunggal Putra dari Hong Kong Untuk skor head-to-head mereka adalah 0-2 untuk keunggulan Kalong Angus Dua pertemuan terakhir itu terjadi pada tahun 2021 Yaitu pada ajang DHT Indonesia Master 2021 Di mana waktu itu Ciko kalah dua game langsung Dari Kalong Angus dengan skor 21-16 dan 21-19 Kemudian sebelumnya mereka juga pernah bertemu di ajang Macau Open 2018 Waktu itu juga Ciko kalah dua game langsung Saya berharap besok pada pertemuan ketiga mereka Ciko dengan permainan yang luar biasa Yang dia tampilkan pada babak semifinal Moga Ciko Aura Dwi Wardoyo Moga Ciko Aura Dwi Wardoyo akan memperoleh gelar pertamanya Di ajang BWF World Tour Super 500 Pero II Kalisnya Master 2022 Kita doakan Kemudian di partai final ketiga Ada di sektor ganda putri Di mana akan berhadapan unggulan pertama dari Cina Yaitu Chen King Chen Jiayifan Yang akan berhadapan dengan pasangan ganda putri Jepang Nami Matsuyama dan Ji Harusida Untuk skor head-to-head mereka Pasangan Cina unggul 5-3 atas pasangan Jepang Unggul 5-3 dengan pertemuan terakhir terjadi di ajang Thailand Open 2022 Di mana waktu itu Chen King Chen Jiayifan mengalahkan Ji Harusida Matsuyama Dengan permainan Oh bukan Chen King Chen Jadi Matsuyama dan Ji Harusida Yang justru berhasil memenangkan pertandingan Pada pertemuan terakhir di Thailand Open Waktu itu pasangan Jepang itu memenangkan dengan permainan 3 game Dengan skor 21-17 13-21 dan 17-21 Kita beranjak ke partai final yang keempat Di sektor ganda campuran Di mana terjadi pertemuan antara wakil Indonesia Rinov Rifaldi dan Pita Hanin Pias Mentari Yang akan berhadapan dengan unggulan kedua dari Cina Yaitu Cheng Siwe dan Wang Yakyong Seberat juga pertandingannya Tapi secara head-to-head mereka masih kosong-kosong Belum pernah bertemu Antara Cheng Siwe dan Wang Yakyong Dan Rinov Rifaldi dan Pita Hanin Pias Mentari Kalau secara ranking Pasti kalah jauh Cheng Siwe dan Wang Yakyong Ada di ranking 1 dunia Sedangkan Rinov Rifaldi dan Pita Hanin Pias Mentari Ada di ranking 20 dunia Tapi kita harapkan Besok mereka bisa kembali Menunjukkan permainan yang Seperti mereka tampilkan pada babak Semifinal tadi Waktu mengalahkan pasangan Thailand Dan berhasil membuat tujukan untuk berbicuara di ajang Malaysia Master 2022 Semoga Dan di partai terakhir Terjadi All Indonesian Final di sektor ganda putra Di mana pasangan Pancar Altyan Muhammad dan Artyanko Akan berkanding dengan Dengan The Deadish Yaitu Muhammad Hasan dan Indra Siawan Yang merupakan keunggulan ketiga Pasti sendiri merupakan keunggulan keenam dari turnamen ini Untuk skor head-to-head mereka Skor head-to-head mereka Jadi The Deadish Unggul 1-2 ya Atas Pancar Altyan dan Muhammad dan Artyanko Di mana pertemuan terakhir mereka Terjadi di tahun 2020 Yaitu pada ajang Indonesia Master 2020 Di mana The Deadish Berhasil mengalahkan Pancar Altyan dan Muhammad dan Artyanko Dengan permainan Rubber game Dengan skor 12-21 21-18 Dan 17-21 Semoga mereka Dua-duanya bisa menampilkan terbaik Dan di antara yang terbaik Dari mereka akan berhasil merepik kelar juara P.R.O.2 Malaysia Master 2022 Ya itulah jadwal lengkap pertandingan Dabaku final P.R.O.2 Malaysia Master 2022 BWF Wotur Super 500 Di mana pertandingan akan diselenggarakan Pada hari Minggu 10 Juli 2022 Pertandingan akan dimulai Pada pukul 12 Waktu Indonesia Barat Dan akan disiarkan di INews TV Serta di BWF TV Channel Youtube Kita doakan yang terbaik Untuk wakil-wakil Indonesia Semoga mereka berhasil meraih kelar juara Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini Agar kalian tak ketinggalan informasi-informasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.